Salam jurnalisme untuk seluruh civitas akademika Universitas Andalas. Saat ini saya sedang berada di gedung auditorium Universitas Andalas dan tempat di belakang saya sedang berlangsungnya Grand Launching KKN Kuasib dan Keren dengan serah terima mahasiswa KKN dari Rektor Hunan kepada Gubernur Sumatera Barat. Dapat kami kabarkan juga setelah serah terima ini akan ada kuliah pembekalan mengenai pengenalan adat dan budaya Minangkabau oleh Makati sebagai narasumber. Berikut laporannya. Universitas Andalas menggelar Grand Launching KKN Kuasib dan Keren di gedung auditorium Universitas Andalas pada Sabtu 3 Juni 2023. Ini dilaksanakan di berbagai desa dan agar. Acara ini diikuti oleh 5.036 mahasiswa KKN yang diserah terimakan oleh Rektor Hunan kepada Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldir. Selain Gubernur Sumatera Barat, acara pelepasan ini juga dihadiri oleh para stakeholder negari atau desa lokasi KKN Unan tahun 2023. Melalui program KKN Universitas Andalas. Selanjutnya agenda dilanjutkan dengan kuliah pembekalan mengenai pengenalan adat dan budaya Minangkabau. Pada kuliah pembekalan ini, Unan mendatangkan arah sumber Makati atau Musra Dahrizal sebagai budayawan Minangkabau. Terbaik dunia, mahasiswa Indonesia ke kampus 99% mencari nilai. Dalam penyerahan kali ini, diharapkan mahasiswa dapat bersinergi dalam pembangunan negari pada KKN tahun ini. Dari Padang, Sumatera Barat, Muhammad Rifaldo dan Rizky Wahyudi melaporkan untuk Kuntahan Andalas. Terima kasih telah menonton!